Seng Megatan Terajilit 22 Tamat Belaar, dua tenaga sakti bertemu dan tubuh tinggi besar itu terhuyung ke belakang. Diam dia em ratu mayang Gupita terkejut bukan main. Bahaya, hayo kita lari kata Puspadewi dan Nur setah segera mengenal gadis itu. Seruan gadis itu tentu mengandung maksud agar dia membiarkan Mirka berempat itu milarikan diri. Dia tidak tahu mengapa Puspadewi menghendaki demikian, akan tetapi yakin bahwa gadis itu tentu berniat baik terhadap dirinya, pun tidak mengejar dan mimbiarkan mereka berempat milarikan diri. Mereka berempat lari ke tempat yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu ke dalam taman lalu menuju ke sudut taman di mana terdapat semak-semak tebal di tempat itu muncul Putri Mandari menyongsong mereka. Bagaimana hasilnya? Kenapa kalian berempat berlari seperti ketakutan? Sudah berhasilkah tanda tanya-tanya Seng Putri? Selaka, kita gagal mereka itu sudah keluar dari dalam kamar tahanan kata ratu mayang Gupita. Kita harus cepat lari dari sini kata Puspadewi. Jangan khawatir. Mari Putri Mandari berkata dan mengajak mereka menyelinap di belakang semak-semak tebal. Di sana ternyata terdapat sebuah pintu kecil yang memang disediakan untuk para abdi kalau ada keperluan di luar istana dan pintu kecil ini hanya diketahui oleh penghuni istana keputran. Biarpun tugas mim bunuh para tahanan itu gagal, namun Putri Mandari tidak merasa gentar karena mereka berempat itu berkerudung sehingga Nur Setah tentu tidak mengenal mereka dan kini mereka telah berhasil milarikan diri dengan selamat. Keadaannya menjat ia men sudah walaupun rencana kedua itu gagal. Ia mengharapkan rencana pertama mim bunuh K.I. Patih Narotama berhasil dan terutama yang terpenting adalah rencana ketiga, yaitu mengerahkan pasukan gabungan untuk minyerbu istana dan menggulingkan kedudukan Seng Prabu Erlangga. Biarpun demi mim belah kerajaan ibunya ia tetap mencelakakan dan membunuh Seng Prabu Erlangga akan tetapi kalau ingat akan kejantanan suaminya itu, ingat akan ketampanan dan kegagahannya, kelembutannya kalau bermesraan, ia menjadi sedih karena maklum bahwa akan sukar mencari seorang pria seperti Seng Prabu Erlangga. Setelah empat orang pembunuh gagal itu keluar dari taman melalui pintu kecil, Putri Mandari masih berdiri termenung. Ia merasa kecewa dan menyesal bahwa usaha empat orang itu gagal. Selagi ia hendak kembali ke istana Keputren, tiba-tiba ada bayangan berkelebat, Las sudah siap untuk menyerang, akan tetapi niat itu urung ketika ia mengenal bahwa yang muncul di depannya bukan lain adalah Las Mini, Mbak Kayunya. Dari sinar lampu Taman, ia melihat wajah Las Mini pucat dan tegang. Mbak Kayu Las Mini, ketiwasan, celaka, mandari. Hayo cepat kita pergi dari sini. Cepat sebelum terlambat kata Las Mini mi motong ucapan adiknya. Eh, ada apakah tanya mandari terkejut dan heran? Jangan banyak bertanya, nanti ku ceritakan. Sekarang, mari kita cepat melarikan diri mandari dengan ragu menengok ke arah istana. Akan tetapi aku harus mengambil pakaian, dan perhiasan, aduh, apa artinya semua itu dibandingkan keselamatan nyawamu. Cepat, sebentar lagi Kipatih Narotama datang dan Seng Prabu Erlangga mendengar tentang kita. Rahasia kita telah pecah. Hayo kita lari mendengar ini, mandari terkejut dan ia pun menjadi ketakutan. Jelas bahwa usaha Las Mini dan Lingga Jaya membunuh Narotama telah gagal. Kalau hanya gagal tidak mengapa, akan tetapi kalau rahasia mereka berdua yang bersekutu dengan pemberontak, hal itu sungguh berbahaya sekali. Maka, dengan hati tidak kakaruan rasanya mereka cepat melarikan diri melalui pintu kecil itu yang juga diketahui Las Mini sehingga ia tak dimasukkan dari situ. Dua orang putri cantik jelita yang juga sakti itu malam-malam terus melarikan diri menuju ke kerajaan Parang Siluman di sebelah selatan. Tadi ketika menerama surat dari Puspadewi, dan setelah mendengar para penjaga bicara sambil tertawa-tawa karena menikmati minuman anggur kemudian suasana menjadi sunyi, Nur Seta lalu menggunakan tenaga saktinya untuk membongkar gembok yang mengunci pintu besi kamar tahanan dengan mudah. Dia keluar dan membongkar gembok di pintu kamar tahanan eyangnya, Ki Sindukerta. Mula-mula Senopati Sindukerta hendak mencela perbuatan Nur Seta karena dia tidak setuju kalau harus melarikan diri dari tahanan atas perintah Seng Prabu Erlangga, kepada siapa dia amat setia dan taat. Akan tetapi setelah Nur Seta menjelaskan apa yang terjadi dia terkejut bukan main bahkan mendesak kepada Nur Seta agar cepat melaksanakan apa yang diminta oleh Puspadewi, yaitu membantu Kipatih Narotama menghadapi musuh yang hendak membunuhnya. Nur Seta menanti sampai para pembunuh datang. Dia mendengar ucapan Puspadewi yang mengajak tiga orang pembunuh lainnya lari dan dia sengaja tidak merobohkan mereka dan tidak melakukan pengejaran karena dia dapat menduga bahwa tentu gadis itu mempunyai maksud tertentu dengan ucapan itu. Akan tetapi setelah para pembunuh itu pergi, dia berkata kepada Senopati Sindukerta yang tadi bersembunyi dalam M kegelapan seperti yang dikehendaki Nur Seta karena dia tidak ingin ayangnya terancam bahaya maut. Ayang, harap ayang tinggal saja di sini karena saya kira bahaya telah lewat saya harus cepat melihat keadaan Kipatih. Narotama dan kalau perlu Mim bantu beliau yang terancam pembunuhan, benar, Nur Seta, cepatlah pergi ke kepatian kata Senopati Sindukerta. Nur Seta lalu menggunakan kepandainya untuk berlari cepat Mim masuki taman. Karena dia tidak tahu akan pintu kecil, maka dia keluar dari taman istana itu dengan jalan Mim lompat ke atas pagar tembok dan keluar dengan cepat. Malah M telah berganti pagi ketika Nur Seta melangkah menuju kepatian. Karena sudah banyak orang berlalu-lalang di jalan itu, Nur Seta tidak berani berlari cepat, hanya berjalan agak cepat sambil Mim perhatikan keadaan di luar istana. Akan tetapi tidak tampakkah ada ketegangan da wajah para penduduk kota raja, seolah tidak pernah terjadi sesuatu yang menggemparkan. Tiba-tiba wajah Nur Seta berseri dan hatinya lega karena diami lihat Kipatih Narotama berjalan dari depan. Kipatih Narotama juga melihat Nur Seta dan diami manggil. Nur Seta, Andika di sini pertanyaan itu menunjukkan perasaan herannya melihat Nur Seta yang berada dalam tahanan istana, Pagi ini dapat berkeliaran di situ ah, betapa lega rasa hati hamba Gusti Patih, melihat Paduka dalam keadaan selamat, terhindar dari bahaya maut apa. Hem, Andika tahu bahwa aku terancam bahaya Narotama menjadi semakin heran. Nur Seta, mari kita bicara di sana. Kipatih Narotama mengajak Nur Seta meninggalkan jalan rayami masuk ke ladang yang sunyi. Nah, ceritakan sekarang, bagaimana Andika yang ditahan di istana dapat berada di sini dan bagaimana pula Andika dapat mengetahui bahwa keselamatanku terancam. Nur Seta lalu menceritakan pengalamannya. Bagaimana ketika malam itu Puspa Dewi muncul di depan kamar tahanan dan melemparkan surat dengan tulisan bahwa malaem itu dia dan eyangnya akan dibunuh, juga Kipatih Narotama akan dibunuh orang. Maka dia lalu meloloskan diri dan melihat empat orang bertopeng yang hendak mim bunuhnya. Seorang di antara mereka adalah Puspa Dewi dan mereka berempat milarikan diri ketika milihat kamar tahanan kosong. Hamba memenuhi permintaan Puspa Dewi dalam surat itu agar hamba meninggalkan rumah tahanan dan menolong Paduka yang terancam bahaya, Nur Seta mengakhiri keterangannya sambil menyerahkan surat dari Puspa Dewi itu. Kipatih Narotama menerima surat itu dan mim bacanya. Dia mengangguk-angguk. Hem, syukurlah bahwa anak itu ternyata telah menyadari kesalahannya. Mari, Nur Seta, mari kita menghadap Gusti Sinuun. Urusan ini mungkin masih ada ekornya. Tampaknya ada persekutuan yang mim bahayakan kerajaan. Kita harus melapor kepada Gusti Sinuun. Mereka berdua lalu bergegas menuju ke istana. Mereka semakin tegang dan curiga karena sepagi itu Seng Prabu Erlangga segera dapat menerima mereka, bahkan mereka diajak bicara dalam sebuah ruangan tertutup tanpa dapat didengar. Orang luar pasti telah terjadi sesuatu dalam istana, selain percobaan pembunuhan atas diri Nur Seta dan Ki Sindukerta. Akan tetapi sikap Seng Prabu Erlangga masih tenang, walaupun alis matanya berkerut. Juga dia sama sekali tidak merasa heran melihat Nur Seta yang mestinya berada dalam kamar tahanan dapat bersama Ki Patih Narotama menghadapnya. Kakang Patih Narotama, urusan apakah yang mendorong kakang sepagi ini datang menghadap? Dan Andika, Nur Seta, bagaimana Andika dapat keluar dari tahanan dan ikut menghadap? Perkenankan hamba yang Mi lapor lepih dulu, Gusti. Malah M tadi, hamba diserang dan hendak dibunuh dua orang pembunuh gelap. Hamba dapat menghindarkan diri dan dua orang pembunuh gelap itu melarikan diri. Akan tetapi setelah hamba Mi lakukan penyelidikan ternyata bahwa dua orang pembunuh gelap itu bukan lain adalah jurutamen baru Lingga Jaya dan Lasmini. Mereka berdua telah melarikan diri dari kepatian. Hamba datang menghadap paduka untuk Mi lapor karena hamba khawatir terjadi sesuatu di sini. Seng Prabu Erlangga sama sekali tidak terkejut karena dia sudah mengetahui semua itu dari laporan selirnya. Dia pun tari yang mendengar dari Puspa Dewi dan menyuruh Bancak dan Doyok Mi lapor kepadanya. Dan Andika, Nur Seta, bagaimana cerita mutanya Seng Prabu Erlangga kepada pemuda itu? Ampun, Gusti, kalau hamba berani lancang ikut menghadap. Malah yang tadi juga terjadi percobaan pembunuhan atas diri hamba dan Eyang Sindukerta. Baiknya sebelum itu, Puspa Dewi telah Mi memberitahu hamba, sehingga hamba dan Eyang dapat meloloskan diri. Puspa Dewi juga memberitahu bahwa Gusti Patih juga terancam, Maka hamba bermaksud pergi ke kepatian untuk Mi bantu beliau, akan tetapi hamba bertemu dengan Gusti Patih di jalan dan langsung menghadap Paduka, kembali Seng Prabu Erlangga mengangguk-angguk. Kami sudah mengetahui semuanya dan ternyata Puspa Dewi tidak berbohong. Ketahuilah, Kakang Narutama ada persekutuan jahat yang hendak Mi lakukan pemberontakan. Persekutuan yang terdiri dari empat kerajaan Wurawuri, Wengker, Siluman Laut Kidul, dan Parang Siluman yang bergabung dengan Pangeran Hendratama yang hendak mengadakan pemberontakan. Yang menyedihkan, Mandari dan Lasmini juga terlibat sebagai wakil dari kerajaan Parang Siluman. Kini Mandari juga sudah lolos dari Istana. Seng Prabu Erlangga, menceritakan semua yang didengarnya tentang rencana pemberontakan itu seperti yang diceritakan Puspa Dewi kepada Diah Untari. Syukur bahwa rencana pertama dan kedua, yaitu Mim Bunuh Kakang Narutama dan Nur Seta bersama Eyangnya, telah dapat digagalkan. Akan tetapi yang berbahaya adalah rencana ketiga, yaitu penggabungan pasukan mereka yang akan berkumpul di hutan selatan. Kami sudah mengutus Senopati Wiradana untuk mengerahkan pasukan untuk menghadap IP merontakan. Akan tetapi sebaiknya Andika sendiri, Kakang Narutana yang mimimpin dan temulah Senopati Wiradana. Ingat, Pangeran Hendratama ternyata benar seperti cerita Nur Seta, di Amim Punyai Pusaka Sang Mega Tantra, Maka ada juga para pengkhianat yang mendukungnya, Sendika, Gusti. Mari, Nur Seta, engkau harus mim bantuku kata Narutama dan setelah mim beri hormat, mereka berdua bergegas meninggalkan istana. Setelah tiba di luar istana, Narutama berkata kepada Nur Seta. Sekarang kita mim bagi tugas. Aku akan menemui Senopati Wiradana dan mengatur pasukan, sedangkan engkau, pergilah lebih dulu ke hutan selatan dan selidiki keadaan mereka. Setelah mengetahui keadaan dan rencana mereka dengan baik, baru Andika menemui aku, baik, Gusti Patih. Mereka lalu berpisah dan Nur Seta keluar dari kota Raja Mi lalui pintu gerbang selatan. Keadaan di kota Raja masih tenang dan biasa saja karena tidak ada yang mengetahui bahwa kota Raja saat itu terancam serbuan pasukan pemerontak. Matahari telah naik tinggi ketika Nur Seta tiba di tepi hutan selatan. Dia berhati-hati dan Mi masuki hutan lebat itu dengan sembunyi-sembunyi, menyelinap di antara pepohonan. Setelah tiba agak dalam di hutan itu, dia Mi lihat betapa prajurit-prajurit Mi lakukan penjagaan sekeliling tengah hutan di mana terdapat sebuah pondok besar dan beberapa pondok lain yang tampaknya baru saja dibangun. Nur Seta mengelilingi tempat itu dan melihat betapa penjagaan amat rapat dan yang mengherankan hatinya, para prajurit itu adalah prajurit Kauripan. Dia menduga bahwa tentu ini pasukan Kauripan yang dipimpin para senopati yang mendukung pangeran Hendratama. Karena penjagaan ketat dan berbahaya sekali kalau sampai ketahuan, maka dia bersembunyi agak jauh, menanti datangnya malam. Dia akan lebih leluasa bergerak di waktu malam gelap. Sementara itu, di kota Raja juga terjadi kesibukan. Ki Patih Narotama bertemu dengan senopati Wiradana dan Mi memberi petunjuk kepada senopati itu. Pasukan Kauripan dikerahkan dan diketahui bahwa beberapa orang senopati muda telah Mi bawa pasukan mereka pergi entah kemana. Narotama dapat menduga bahwa pasukan-pasukan yang menjati pendukung pangeran Hendratama itu pasti sudah berangkat ke hutan selatan untuk bergabung dengan pasukan dari empat kerataan. Dia Mi meintahkan senopati Wiradana siap untuk diberangkatkan sewaktu-waktu untuk menyerbu para pemberontak di hutan selatan, mendahului mereka sebelum mereka bergerak menyerang kota Raja agar tidak mengegerukan rakyat. Untuk itu, dia menanti berita dan nur setah yang sudah dikirim ke sana untuk Mi lakukan penyelidikan. Kemudian, Narotama Mi membawa seregu pasukan dan Mi mimpin sendiri pasukan itu menuju ke gedung tempat tinggal pangeran Hendratama. Akan tetapi, seperti sudah diduganya terlebih dulu, gedung yang mewah seperti istana itu telah dikosongkan. Pangeran Hendratama dengan semua selir dan pembantunya telah pergi. Narotama menduga bahwa tentu pangeran itu juga pergi ke hutan selatan di mana pasukan-pasukan para senopati Kauripan yang mendukungnya sudah berkumpul. Dugaan Narotama memang benar begitu mendengar akan kegagalan usaha pembunuhan terhadap kipatih Narotama, Nur setah dan senopati sinduk kertas sehingga mengakibatkan putri Lasmini dan putri Mandari melarikan diri karena rahasia mereka terbongkar. Pangeran Hendratama juga merasa lebih amen untuk segera melarikan diri dari gedungnya di kota Raja. Dia pun mimpin bawa semua keluarga, pelayan dan harta bendanya yang ringkas melarikan diri ke dalam hutan selatan di mana pasukan para senopati yang mendukungnya sudah berkumpul dengan mereka. Senopati sinduk kertas juga sudah dibebaskan atas perintah Seng Prabu Erlangga yang minta agar senopati tua itu membantu kipatih Narotama memimpin pasukan menghadapi pemerontakan. Demikianlah, kedua pihak, pemerontak dan kerajaan Kauripan, telah membuat persiapan. Hanya perbedaannya yang menguntungkan kerajaan Kauripan adalah bahwa kalau pihak kerajaan sudah mengetahui akan rencana pemerontakan yang menggabungkan pasukan di hutan selatan itu, sebaliknya pihak pemerontak sama sekali tidak tahu pihak kerajaan sudah mengetahui akan rencana mereka dan pihak pemerontak mengira bahwa kerajaan Kauripan tidak mengadakan persiapan apa-apa sehingga dapat diserbu dengan mendadak dan dapat dikalahkan. Matahari mulai condong ke barat. Nur setah masih menanti datangnya malam. Dia bersembunyi di atas sebatang pohon besar yang berdaun lebat sehingga tidak akan tampak dari bawah pohon sekalipun. Tiba-tiba dia yang mengintai dari atas pohon melihat seorang gadis berlari terhuyung-huyungi di belakangnya, sekitar belasan dipah jauhnya tampak dua orang gadis lain mengejarnya. Gadis itu rambutnya terurai lepas dari gelungnya berkibar di belakangnya pakaiannya sudah koyak-koyak dan melihat larinya yang terhuyung itu nur setah menduga bahwa ia tentu terluka widarti, berhenti kau serahkan kembali megatantra kepada kami teriak wanita-wanita yang mengejarnya dan seorang di antara dua pengejar iu meluncurkan anak panah. Anak panah mengenai bahu gadis itu menancap dan gadis itu mengaduh lalu terpelanting rubuh. Kini nur setah teringat, gadis itu adalah widarti, selir termuda dari pangeran hendratama, dan mereka yang mengejar adalah Sukarti dan Kenangasari, dua orang selir pangeran hendratama yang lain. Maka cepat nur setah milah yang turun dari atas pohon dan dengan lompataan yak jauh dan cepat, dia telah tiba lep tih dulu di dekat widarti. Sukarti dan Kenangasari terkejut bukan main ketika tiba-tiba mereka milihat nur setah di situ. Tanpa banyak capak mereka sudah meluncurkan anak panah menyerang pemuda itu. Namun nur setah bergerak maju menghampiri mereka dan ketika empat batang anak panah menyambar ke arah tubuhnya, dia menangkis dengan kibasan kedua tangga dan anak-anak panah itu rubuh. Akan tetapi dua orang gadis cantik itu selir pangeran hendratama itu Kin menyerang dengan keris mereka, menusukan keris itu ke arah perut dan dada nur setah. Nur setah menangkis dengan pengerahan tenaga. Plak. Plak dua orang gadis itu menjerit kesakitan, keris mereka terlepas dari pegangan mereka dan terlempar dan lengan kanan mereka terasa nyeri bukan main terkena tangkisan tangan nur setah. Maklum bahwa mereka berdua bukan lawan pemuda itu, Sukarti dan Kenangasari lalu membalikan tubuh mereka dan melarikan diri secepatnya. Nur setah tidak memperdulikan Mirka, cepat dia menghampiri Widarti, lalu berjongkok untuk memperiksa keadaan gadis itu. Widarti rebah telentang, memandang kepada nur setah dan tersenyum, walaupun senyumnya tak dapat menyembunyikan rasa nyari yang ditanggungnya. Nur setah terkejut melihat bahwa gadis ini bukan hanya terluka anak panah yang masih menancap di bahunya, akan tetapi juga lambungnya bercucuran darah, agaknya terluka tusukan keris. Luar biasa sekali bahwa gadis itu masih dapat bertahan dan melarikan diri. Nur setah, terima kasih, engkau datang, aku memang mencarimu, untuk menyerahkan ini, dengan tangan gemetar Widarti mengambil keris dengan warangkanya yang terselip di pinggangnya dan menyerahkannya kepada nur setah. Koma ini. Mega tantra, terimalah, nur setah melihat keris itu memiliki gagang dan warangka yang indah. Dia lalu mencabutnya dan alangkah girangnya Mi lihat bahwa keris itu ngimang seng mega tantra yang dulu ditukar dengan keris palsu oleh pangeran Hendra Tama. Ah, terima kasih Widarti. Jangan banyak bicara, aku akan mencoba mengobati lukamu. Tidak, jangan. Percuma, aku tidak kuat laki. Akan tetapi, kenapa engkau lakukan ini, Widarti? Mengapa engkau mengambil mega tantra dan menyerahkan kepadaku dengan mengorbankan dirimu? Mengapa nafas gadis itu sudah rumpas sempis? Agaknya ia sudah mengeluarkan terlalu banyak darah dari luka di lambungnya sehingga wajahnya pucat sekali. Koma aku, ayahku, dibunuh Jahanam Hendra Tama itu, karena tidak mau ikut mim berontak. Aku, aku lalu mencuri mega tantra, hendak aku serahkan kepadamu, akan tetapi aku kepergok Sukarti dan kenangasari, aku terluka, mencoba lari, dan... Ia terkulai, tidak kuat berbicara laki. Widarti Nur Seta mengguncang lengannya. Widarti Mi buka kembali matanya yang sudah kehilangan cahayanya. Titik. Nur. Nur Seta, aku, maafkan aku, ia terkulai lagi dan ketika Nur Seta Mi meriksanya, ternyata wanita itu sudah menghembuskan nafas terakhir. Gadis malang, pikir Nur Seta dengan hati terharu. Gadis ini terpaksa menjadi selir pangeran Hendra Tama karena ayahnya seolah berada di tangan pangeran itu. Ia terpaksa melayani dan bersikap setia kepada pangeran Hendra Tama, akan tetapi akhirnya ayahnya dibunuh juga karena ayahnya tidak mau ikut Mi berontak. Dan akhirnya, Widarti Mi balas denda M dengan mencuri mega tantra untuk dikembalikan kepadanya dan untuk itu ia harus menebus dengan nyawanya. Terima kasih, Widarti, semoga rohmu mendapatkan tempat yang jauh lebih membahagiakan daripada hidupnya di dunia ini. Nur Seta berbisik dan menggunakan jari-jari tangannya untuk metutupkan sepasang metu yang agak terbuka itu. Pada saat itu terdengar suara hirup pikuk yang datangnya dari arah larinya dua orang selir pangeran Hendra Tama tadi. Tentu dua orang selir itu Mi manggil bala bantuan. Nur Seta cepat menyelipkan keris di pinggang, lalu Mi mondong dan Mi bawa lari jenazah Widarti pergi dari situ. Dia Mi bawa jenazah itu cukup jauh Mi masuki kota raja sambil Mi mondong jenazah sehingga orang-orang Mi lihatnya dengan heran. Akan tetapi Nur Seta langsung mencari kipatih Narotama di benteng pasukan. Setelah bertemu, diceritakannya tentang Widarti yang mencuri Seng Juga Tantra dari pangeran Hendra Tama dan mengembalikannya kepadanya. Sore hari itu juga kipatih Narotama Mi bawa Nur Seta menghadap Seng Prabu Erlangga. Ketika Nur Seta menceritakan tentang Widarti dan keris pusaka Seng Megatantra, lalu Mi mempersembahkan keris pusaka itu, Seng Prabu Erlangga menerima dan mencabut keris pusaka itu. Dia menghela nafas. Kasihan Widarti itu. Ia telah berjasa maka kakakang patih, aturlah agar jenazah Widarti mendapatkan tempat pemakaman terhormat. Sekarang Seng Megatantra tidak berada di tangan pangeran Hendra Tama lagi. Terimalah kakang Narotama dan pergunakan pusaka ini untuk dilihatkan kepada para senopati yang mendukung pangeran Hendra Tama untuk membuktikan bahwa Wahyu Kedaton tidak berada pada pemberontak itu. Narotama mengerti akan maksud Sri Baginda. Dia menerima keris pusaka itu lalu mohon diri keluar dari istana bersama Nur Seta. Nur Seta, menurut hasil penyelidikan Mutadi, yang berada di dalam hutan selatan itu hanya pasukan Kahuripan? Apakah Handika tidak miliat dari empat kerajaan yang bergabung dengan pangeran Hendra Tama itu hamba kira mereka belum datang, Gusti Patih? Hamba miliat betapa sarang mereka itu diketung oleh para penjaga yang terdiri dari prajurit Kahuripan. Kalau mereka sudah datang, tentu akan ada prajurit mereka yang ikut melakukan penjagaan. Bagus, kalau begitu, kita serbu mereka sebelum pasukan dari empat kerajaan itu datang bergabung. Kalau diberi kesempatan mereka bergabung, mereka akan menjadi barisan yang kuat sekali. Yang menjadi pelopor adalah pangeran Hendra Tama yang mengandalkan pengaruh Seng Mega Tantra. Kalau dia dihancurkan, kerajaan-kerajaan kecil itu pasti tidak akan berani menyerang sendiri-sendiri. Juga tanpa ada pelopor yang mengaturnya tidak mungkin mereka berempat dapat bersatu karena di antara mereka sendiri sering terjadi bentrokan. Ki Patih Narotama lalu memimpin sendiri pasukan Kahuripan Mimasuki Hutan Selatan, dibantu oleh Senopati Wiradana, Senopati Sindukerta, Nurseta dan beberapa orang Senopati lain yang setia kepada Seng Prabu Erlangga. Karena Ki Patih Narotama sudah mengetahui siapa-siapa di antara para Senopati yang mendukung pangeran Hendra Tama dan tahu berapa besar jumlah prajurit mereka, maka diami mimpin pasukan secukupnya saja agar kota raja tidak kosong dengan pasukan dan tetap terjaga. Setelah tiba di tengah hutan yang mereka datangi dengan diaem-diaem, Narotama mengatur barisannya mengepung sarang pemberontak itu. Setelah di ketpung rapat, Narotama memberi isyarat dan para prajurit menyalakan obor dan menancapkan obor-obor itu di atas tanah sedang mereka sendiri menjauhi penerangan obor agar jangan menjadi sasaran anak panah musuh. Begitu obor-obor dinyalakan, gegerlah pasukan yang berada di sarang pemberontak itu. Mereka sedang menanti datangnya pasukan empat kerajaan yang akan bergabung dan tiba-tiba saja kini mirka di ketpung musuh. Pangeran Hendratama dan para senopati pendukungnya segera memimpin pasukan mereka untuk siap melakukan perlawanan. Pangeran Hendratama sedang marah-marah karena keris pusaka Seng Mega Tantra yang disimpannya telah hilang, padahal yang mengetahui tempat penyimpanan pusaka itu hanya dia sendiri dan tiga orang selirnya yang dia percaya akan kesetiaan mereka. Kemudian datang Sukarti dan Kenangasari yang melaporkan bahwa Widarti yang mencuri pusaka itu dan mereka berdua mengejarnya hanya berhasil merobohkan Widarti akan tetapi tidak dapat merampas kembali pusaka itu karena muncul Nur Seta yang melindungi Widarti. Saking kecewa, penasaran dan marahnya, Pangeran Hendratama mengamuk, mim bunuh Sukarti dan Kenangasari yang dia anggap bersekongkol dengan Nur Seta dan sengaja mim biarkan Widarti milarikan pusaka itu. Dia sedang marah dan kebingungan karena hanya pusaka itulah yang menjadi andalannya untuk menarik para senopati untuk mendukungnya. Dia merasa telah menemukan pusaka yang menjatih Wahyu Kedaton sehingga dia sudah ditentukan oleh para dewa untuk menjadi raja. Dan kini pusaka itu hilang. Selagi dia marah dan kebingungan, terjadi geger bahwa sarang mereka dikepung bala tentara Kauripan. Para prajurit pasukan pemberontak menjatih panik dan karena ketakutan mereka lalu mi nyerang dengan anak panah secara ngawur karena biarpun di sekeliling sarang itu terang benderang oleh ribuan obor, namun pihak musuh tidak tampak. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring sekali sehingga terdengar oleh semua prajurit anak buah pemberontak. Dengar dan lihat baik-baik, para perwira dan tamtama Kauripan yang mi merontak. Aku Kipatih Narotan Ami memperingatkan bahwa kalian telah ditipu oleh pengkhianat Hendratama. Suara Kipatih Narotama terdengar lantang sekali karena patih yang sakti mandraguna ini mengerahkan tenaga saktinya sehingga suara itu terdengar nyaring dan jelas. Pangeran Hendratama Mi lihat Kipatih Narotama berdiri di atas sebuah batu besar. Dia lalu Mi merintahkan anak buahnya untuk menghujankan anak panah kepada Kipatih Narotama. Puluhan batang anak panah meluncur ke arah patih yang berdiri di atas batu besar dan tampaknya jelas karena disinari beberapa batang obor yang ditancapkan di sekeliling batu besar. Akan tetapi, Nur Seta yang sudah berada di situ dan Mi Mang bertugas melindungi Kipatih Narotama, Mi lompat dan Mi mutar sebatang ranting. Tubuhnya berkelebatan seperti tatit dan ranting di tangannya itu menjadi gulungan sinar yang menangkis semua anak panah yang Mi luncur ke arah tubuh Narotama. Patih ini yakin akan kemampuan Nur Seta maka tidak mengacuhkan serangan itu dan melanjutkan kata-katanya yang nyaring. Dengar kalian semua. Pengkhianat Hendratama itu tidak memiliki keris pusaka Seng Megatantra. Lihat ini. Keris pusaka Seng Megatantra telah kembali kepada Gusti Sinuun, Seng Prabu Rulangga. Ini buktinya, kalian lihat sendiri Narotama mengacungkan keris Megatantra ke atas sehingga dapat dilihat semua orang. Para senopati yang mendukung Pangeran Hendratama terkejut Mi lihat keris pusaka di tangan Kipatih Narotama itu. Bohong, dia bohong. Seng Megatantra ada padaku Pangeran Hendratama berteriak dengan khawatir dan bingung, tidak mengira bahwa pusaka yang dicuri oleh Widarti itu kini telah berada di tangan Kipatih Narotama. Kalau dia bohong, coba perlihatkan pusaka Megatantra itu, Pangeran kata seorang senopati yang diturut oleh yang lain. Ada, ada kusimpan baik-baik kata Pangeran Hendratama. Mari kita gempur pasukan kerajaan itu pada saat itu terdengar sorak-sorai dari arah selatan. Seorang prajurit yang bertugas jaga di bagian selatan, datang berlari-lari dan melaporkan kepada Kipatih Narotama Gusti Patih, pasukan parang siluman dan wangker sudah datang dari arah selatan. Jumlah miyarka semua sekitar 3.000 orang lebih mendengar laporan ini, Narotama kembali berseru dengan suara lantang. Dengarlah, para senopati yang tertipu oleh pengkhianat Hendratama. Kalau kalian mim bantu kami menyerang pasukan parang siluman dan wangker yang datang itu, renaka dosa kalian akan daampuni. Sebaliknya kalau kalian melanjutkan pemberontakan mendukung pengkhianat Hendratama dan bergabung dengan empat kerajaan musuh, kalian semua akan dibinasakan. Mendengar seruan lantang ini, para senopati merasa bimbang ragu. Sementara itu, pasukan parang siluman yang dipimpin sendiri oleh Kinagakumala, yaitu kakak Ratu Durgamala, ditemani kedua orang keponakan juga muridnya, yaitu Lasmini dan Mandari, sudah tiba di luar sarang itu dan terjadilah bentrokan perang dengan pasukan Kauripan. Juga pasukan kerajaan ungker yang dipimpin oleh resi bajerah sakti dan muridnya, Linggajaya, sudah bertempurmi lawan pasukan Kauripan yang mengepung sarang itu di bagian barat daya. Tiba-tiba para senopati yang tadinya, mendukung pangeran Hendratama, berseru memberi perintah kepada pasukan mereka. Terdengar teriakan-teriakan menggegap game pita. Hidup Kipatih Narotama. Hidup Seng, Prabu Retangga dan mereka sudah bergerak ke selatan dan barat daya untuk membantu pasukan kerajaan Kauripan menyambut dan menyerang pasukan parang siluman dan wangker. Kipatih Narotama tersenyum lega. Siasatnya berhasil. Pasukan yang tadinya mendukung pangeran Hendratama yang hendak mimberontak itu telah dapat disadarkan dan kini mereka minambah kekuatan pasukannya untuk menghadapi pasukan kerajaan-kerajaan yang sejak dulu mimang mimusuhi Kauripan. Maka dia lalu mimberi aba-aba yang diteruskan para perwira untuk mengumpulkan pasukan dan menyerbu ke dalam sarang musuh. Dia sendiri bersama Nur Setami mimpin paling depan. Karena yang berada di sarang itu hanya pasukan para senopati Kauripan yang mendukung pangeran Hendratama dan kini hampir semua pasukan telah mimbalik dan menyerang pasukan parang siluman dan wangker yang baru tiba, maka pasukan Narotama yang mimasuki sarang itu tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Sebagian dari mereka yang benar-benar setia kepada pangeran Hendratama dengan mudah direbohkan atau ditawan. Pangeran Hendratama menjat'i panik mi liat pasukan yang mendukungnya kini mimbalik malah menyambut kedatangan pasukan parang siluman dan wangker dengan serangan. Perasaan takut lebih besar daripada kemarahannya. Dia maklum bahwa usahanya merebut tahta kerajaan dari Seng Praburlangga telah gagal total. Maklum akan bahaya yang menganca M dirinya, dia sudah bermaksud untuk mi larikan diri, akan tetapi tiba-tiba, di antara si narobor-obor yang begitu banyak sehingga cukup menerangi tempat itu, tahu-tahu Kipatih Narotama sudah berdiri menghadang di depannya pangeran Hendratama, permainan Andika sudah usai. Menyerahlah untuk kami tangkap dan kami hadapkan kepada Gusti Sinun kata Kipatih Narotama. Sesosok bayangan lain berkelebat dan Nur setah berdiri di samping Kipatih. Melihat dua orang ini, pangeran Hendratama menjadi pucat wajahnya. Apalagi melawan keduanya, baru melawan seorang di antara mereka saja dia takkan menang. Namun karena keadaan sudah membuat dia tersudut, dia menjadi nekat. Dengan tombak pusaka yang sejak tadi memang sudah dibawanya, dia menyerang Kipatih Narotama sambil mengeluarkan suara gereng seperti seekor harimau marah. Kipatih Narotama melompat ke belakang. Nur setah, kuserahkan dia kepadamu. Tangkaplah agar dapat kita hadapkan Gusti Sinun Sendika, Gusti Patih Katanur setah yang maklum bahwa Kipatih Narotama mempunyai tugas yang penting, yaitu mengatur pasukan untuk menghadapi dua pasukan musuh dari Parang Siluman dan Wangker. Pangeran, memang lebih baik kalau Andika menyerah, katanya sambil menghadapi pangeran yang sudah nekat itu. Melihat pemuda yang dianggap menjadi gara-gara kegagalan ambisinya itu, pangeran Hendratama menjadi semakin marah dan dia mengeluarkan jurus-jurus terampuh dari ilmu tombaknya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang dan membunuh Nur setah. Akan tetapi, dengan ilmu meringankan tubuh yaitu Aji Bayu Sakti Nur setah yang bertangan kosong memainkan ilmu silat baka dentah, tubuhnya berkelebatan seperti berubah menjadi bayangan sehingga pangeran Hendratai A menjadi bingung. Dia merasa seolah Mi nyerang sebuah bayangan. Karena lawan seolah tidak mungkin diserang, pangeran Hendratama Mi mutar tombak sehingga sinar tombak itu menjadi perisai yang melindungi dirinya. Dengan demikian, biarpun dia tidak dapat menyerang lawan, lawan pun sukar untuk dapat menyerangnya. Kalau saja Nur setah menghendaki, tentu dia akan mampu merobohkan pangeran itu dengan pukulan jarak jauh yang ampuh. Akan tetapi dia tidak ingin membunuh atau melukai pangeran ini yang bagaimanapun juga adalah kakak Iparseng Prabu Erlangga sendiri. Bahkan Kipatih Narotama saja tadi tampak enggan bertanding Mi lawan pangeran Hendratama. Apalagi Kipatih tadi Mi nugaskan kepadanya untuk menangkap pangeran yang berhianat dan Mi berontak ini, maka dia pun bermaksud hendak Mi nangkap tanpa Mi lukainya. Melihat seng pangeran pemberontak itu ngimutar tombak dengan dasyat sehingga sinar tombak Mi buat dia sukar untuk dapat menangkapnya, maka Nur setah terpaksa menggunakan satu di antara aji-aji pamungkasnya yang tidak akan dipergunakan kalau tidak terpaksa sekali. Tiba-tiba pangeran Hendratama menjaki bingung karena bayangan Nur setah kini hilang, tidak tampak lagi. Inilah aji sirna syarira yang dipergunakan Nur setah untuk menangkap lawannya. Melihat pemuda itu hilang, pangeran Hendratama mengendurkan putaran tombaknya karena Mi mutar tombak sekuat itu dalam waktu lama akan menguras tenaganya. Begitu dia mengendurkan putaran tombak, tiba-tiba tombak itu berhenti berputar dan tidak dapat digerakan. Kini tampak olehnya betapa Nur setah telah menangkap ujung tombaknya, di bawah metel, tombak yang runcing menyerahlah, pangeran-pangeran Hendratama mengerahkan tenaga untuk Mi lepaskan tombaknya dari pegangan lawan. Namun sia-sia karena tombaknya seolah melekat pada tangan Nur setah. Dalam kemarahan dan kenekatannya, pangeran Hendratama melangkah maju dan menghantar M dengan tangan kirinya ke arah muka Nur setah. Kesempatan kini terbuka bagi Nur setah. Dia menyambut pukulan tangan kiri itu dengan ketukan jarinya ke arah bawah siku lengan kiri pangeran Hendratama duk. Seketika pangeran Hendratama merasa lengan kirinya lumpuh dan di detik berikutnya, tangan Nur setah menepuk pundaknya dan tubuh pangeran itu terkulai lemas. Tombaknya terlepas dari pegangannya. Pangeran Hendratama roboh terguling dan tidak mampu bangkit kembali. Dia tidak terluka dan tidak menderita nyeri, akan tetapi tidak mampu menggerakkan kaki tangannya. Nur setah Mi manggil seorang perwira, menyerahkan pangeran itu agar ditawan dan dijaga agar jangan sampai dapat melarikan diri atau ada orang yang membebaskannya. Kemudian Nur setah menyusuliki patih Narotama yang Mi mimpin pasukan bersama para senopati menyerbu pasukan parang silumen dan wongker. Sementara itu, kedua pasukan yang baru tiba itu menjadi terkejut bukan main ketika tiba-tiba pasukan Kauripan yang berada di sarang pemberontak itu, yang tadinya dianggap sebagai sekutu untuk Mi buat persiapan menyerbu kota Raja Kauripan, tiba-tiba keluar dari sarang dan menyerang mereka. Apalagi mendengar teriakan-teriakan mereka yang menyerukan hidup Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Baik mereka yang Mi mimpin pasukan wongker, yaitu Raja Sakti dan Lingga Jaya, maupun mereka yang Mi mimpin pasukan parang siluman, yaitu Lasmini, Mandari dan Paman atau guru mereka, Kinagakumala, semua merasa gentar mendengar bahwa Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama turun tangan sendiri Mi mimpin pasukan. Apalagi mendengar bahwa pasukan Pemberontak yang tadinya mendukung Pangeran Hendratama kini berbalik mendukung Kerajaan Kauripan. Bahkan dari para penyelidik mereka mendengar bahwa Pangeran Hendratama tidak Mi miliki Seng Megatantra dan sekarang sudah menjadi tawanan. Mereka menjat igentar sekali dan ketika pasukan Kauripan menyerang, mereka hanya Mi mempertahankan diri sambil mundur. Melihat jumlah pasukan Kerajaan Kauripan yang bergabung dengan bekas pendukung Pangeran Hendratama jauh lebih besar dari jumlah mereka, apalagi karena sudah merasa gentar karena di pihak Kauripan terdapat Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama yang Sakti Mandraguna dibantu pula oleh Nur Seta yang juga Mi miliki kepandaian tinggi, nyali para pemimpin itu menciut dan eihirnya, setelah terang tanah, mereka menarik mundur pasukan dan melarikan diri kembali ke daerah masing-masing. Usaha persekutuan empat kerajaan yang membantu Pangeran Hendratama Mi laksanakan pemberontakan di Kauripan itu gagal sama sekali. Mengapa pasukan dua kerajaan lain yang juga bersekutu dengan mereka, yaitu Kerajaan Siluman Laut Kidul dan Wurawuri, tidak muncul malam itu? Ini adalah karena pasukan Siluman Laut Kidul yang paling jauh letaknya di pesisir Laut Kidul, datangnya terlambat, yaitu pada keesokan harinya setelah siang. Ketika mereka Mi masuki hutan, mereka melihat bekas pertempuran dan dari mereka yang terluka mendengar bahwa pasukan wengker dan parang Siluman lelah terkukul mundur dan melarikan diri. Tentu saja mereka terkejut dan menjatih gentar, apalagi mendengar bahwa Pangeran Hendratama telah tertawan dan pasukannya membalik dan Mi bantu pasukan Kauripan. Maka, Ratu Mayang Cupita dari Kerajaan Siluman Laut Kidul yang Mi mimpin pasukan, lalu Mi meintahkan pasukannya untuk kembali dan pulang ke selatan. Sementara itu, pasukan dari Wurawuri datangnya malah lebih lambat lagi, terlambat dua hari dari malam yang ditentukan. Hal ini adalah Puspa Dewi Mi memberi laporan yang sengaja dibuat agar pasukan itu datangnya terlambat. Maka ketika pasukan itu tiba di hutan, mereka tidak melihat sekutu mereka dan karenanya, Trikala Yang Mi mimpin pasukan itu bersama Puspa Dewi lalu menarik pasukan untuk kembali. Dalam gerakan ini, tiga orang senopati Wurawuri itu, Kalamuka, Kalamanik, dan Kalateja tidak melihat Puspa Dewi. Setelah dicari mereka yakin bahwa gadis itu telah meninggalkan pasukan Wurawuri dan pergi entah kemana. Dalam perjalanan kembali ke Kota Raja, Nur Seta berjalan di samping Kipatih Narotama dan mereka bercakap-cakap. Kipatih Narotama merasa lega dan girang bahwa pemberontakan itu dapat digagalkan tanpa pertumpahan darah yang besar dan hanya mengakibatkan tuasnya beberapa puluh orang saja. Pangeran Hendratama juga sudah dapat diringkus dan menjadi tawanan dan yang lebih miim buat girang adalah bahwa pasukan para senopati yang mendukung pemberontakan dapat disadarkan sehingga akhirnya mereka miim balik dan miim belakau ripan. Dia pasti akan dimintakan ampun kepada Seng Prabu Erlangga untuk para senopati yang terkena bujukan Pangeran Hendratama itu sehingga mereka tidak dihukum terlalu berat. Akan tetapi dia M.D.M.K.I. Patih Narotama mengakui bahwa yang paling besar jasanya sehingga pemberontakan ini dapat dengan mudah ditumpas adalah Puspa Dewi. Menurut seta, aku ingin sekali mengetahui bagaimana nasib Puspa Dewi. Darah itu berjasa besar terhadap kahuripan. Kalau tidak ada Puspa Dewi yang membocorkan rahasia persekutuan itu, tentu akan terjadi hal-hal yang lebih hebat lagi sehingga mengakibatkan jatuhnya banyak korban, paduka benar, gusti patih. Puspa Dewi memang berjasa besar sekali. Ia telah menjadi putri istana Wurawuri, entah apa yang menimpa dirinya kalau Raja Wurawuri mengetahui akan perbuatannya yang tentu dianggap sebagai pengkhianat oleh kerajaan Wurawuri. Ya, aku pun berpikir demikian dan mengkhawatirkan nasibnya. Akan tetapi, jasamu juga amat besar, Nur Septa. Maka, akan ku haturkan kepada Gusti Sinuun tentang semua jasamu agar engkau mendapatkan kedudukan yang sepadan dengan jasamu, maafkan hamba, gusti patih. Akan tetapi apa yang hamba lakukan semua itu bukan untuk membuat jasa dan mendapatkan imbalan, melainkan untuk melaksanakan kewajiban hamba. Hamba tidak menghendaki imbalan apapun, gusti patih, apalagi kedudukan yang mengikat hamba, padahal hamba masih harus melaksanakan tugas lain yang amat penting, tugas apakah itu, Nur Setel hamba harus mencari ayah ibu hamba dan mengajak mereka menghadap yang, juga hamba masih ingin bebas merantau untuk meluaskan pengalaman hamba, KMM, bagus, itukah kehendakmu narutama mengangguk-angguk? Adalah hakmu untuk memilih dan kalau engkau memilih hendak merantau mencari orang tuamu, aku hanya titip pesan kalau engkau bertemu dengan Puspa Dewi agar memberitahu bahwa aku dan Gusti Sinuun ingin bertemu dan bicara dengannya, baik, gusti patih. Dan ingatlah selalu akan peristiwa pemberontakan pangeran hendratama, Nur Setel. Peristiwa itu dapat kita jadikan sebagai contoh betapa bahayanya kalau orang mengejar cita-cita, akan tetapi, gusti patih. Bukankah seorang manusia, apalagi sewaktu muda, harus mempunyai cita-cita yang baik agar mencapai kemakmuran dan kebahagiaan hidup? Kipatih narutama mengajak Nur Setel berhenti di tepi jalan untuk bercakap-cakap. Justru pendapat itulah yang menjerumuskan banyak orang, Nur Setel. Cita-cita adalah tujuan, ambisi, cita-cita adalah harapan mendapatkan sesuatu yang belum diperoleh, masa depan dan bukan kenyataan, melainkan bayangan. Baik buruknya tujuan tergantung dari kera mendapatkan tujuan itu. Besar sekali bahayanya, tujuan menghalalkan segala kera, sehingga untuk mencapai apa yang dicita-citakan, orang tidak seganmi lakukan kera apapun. Jadi yang menentukan bukanlah bercita-cita muluk, melainkan caranya, pelaksanaannya, pekerjaannya dan sifat pekerjaannya itu. Yang baik atau buruk, benar atau salah, adalah caranya. Tidak mungkin kera yang jahat menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau sedang bekerja mencari nafkah, bekerjalah yang baik dan benar, karena itulah yang menentukan hasilnya dan yang mi lakukan kera yang baik dan benar, hasilnya tentu baik dan benar pula. Sebaliknya kalau hanya mi mentingkan cita-cita atau tujuan, orang dapat terseret ke dalam kera yang buruk dan salah seperti penipu, korupsi, pengkhianatan seperti yang dilakukan Pangeran Hendra Tama. Dia bercita-cita mi imper oleh kedudukan tinggi dan menggunakan kera yang jahat dan buruk, berhianat, mi berontak dan bersekutu dengan musuh-musuh kahuripan. Kalau saja dia menggunakan kera yang baik, berjuang dan bekerja dengan setia dan jujur untuk kahuripan, tentu dengan sendirinya dia mi imper oleh kedudukan yang tinggi. Akan tetapi, Gusti Patih, hamba sering mendengar orang mengatakan bahwa tanpa cita-cita hidup akan kosong dan tidak akan mi imper oleh kemajuan. Cita-cita merupakan pendorong manusia untuk maju. Bagaimana pendapat paduka dengan pernyataan itu, Gusti Patih ucapan seperti itu hanya dilakukan orang yang menganggap bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah mencari kemajuan yang berarti kekayaan dan kedudukan. Orang yang meningkat kekayaannya atau kedudukannya dianggap maju. Karena itu, dalam mengejar cita-cita untuk mim perbanyak kekayaan dan mim pertinggi kedudukan orang menjat ilupa diri, saling berebutan dan saling bermusuhan. Orang lupa bahwa kedudukan tinggi atau kekayaan besar sama sekali bukan ukuran orang untuk hidup berbahagia dan tentera melahir batin. Cita-cita itu baru dapat dinilai bersih kalau ditujukan untuk kepentingan orang banyak dalam hal ini rakyat jelata yang hidupnya merana. Selama cita-cita itu untuk kepentingan pribadi, maka itu bukan lain hanyalah kemurkaan dan menuruti dorongan nafsu yang condong selalu mengejar kesenangan, mengejar yang serba enak dan menyenangkan jasmani. Orang menilai maju untuk meningkatkan harta dan kedudukan, mendoa-doakan harta benda dan kekuasaan. Pengejaran keinginan nafsu berupa kesenangan jasmani inilah yang menyeret kita melakukan segala macam perbuatan jahat demi mencapai apa yang dicita-citakan itu, nur setelah merasa kagum. Pendapat yang dikemukakan Kipatih Narotama ini sungguh berbeda, bahkan berlawanan dengan pendapat umum tentang cita-cita, akan tetapi dia dapat menangkap kebenaran yang terkandung di dalamnya. Karena dia ingin mengerti lebih banyak, dia berkata lagi. Hamba masih mempunyai sebuah pertanyaan tentang cita-cita, Gusti Patih, yang hamba harap dapat menerima penjelasan dari paduka. Bagaimana kalau ada yang bercita-cita menjadi orang yang baik? Apakah juga tidak ada gunanya? Dan juga berbahaya karena menjurus ke arah menghalalkan segala care untuk mencapai tujuan, yaitu kebaikan Narotama tersenyum. Apakah handicap pikir kebaikan atau kebajikan itu merupakan sesuatu yang dapat dicapai melalui suatu care atau pelajaran? Ah, nur seta. Kebajikan adalah suatu sikap hidup terhadap orang lain yang terpantul dari dalam perasaan hati sanubari. Kebajikan yang dilakukan dengan care yang disengaja adalah kebajikan yang dibuat-buat. Mengejar cita-cita agar kita menjadi orang baik hanya akan membuat kita menjadi seorang munafik yang hanya baik pada lahirnya belaka yang sering bahkan berlawanan dengan keadaan batinnya. Mengejar kebaikan berarti kita mengejar pendapat orang agar kita dianggap sebagai orang baik, dan kalau sudah begitu, kita menghalalkan segala care agar dapat dianggap baik. Tidakkah, nur seta, kebaikan bukan merupakan tujuan, kebaikan bukan pamrih, kebaikan adalah suatu silat yang timbul dari hati sanubari. Hati sanubari yang sudah dihuni kasih sejati akan memancarkan sikap dan perbuatan yang pasti baik. Marah adalah buruk, sabar adalah baik. Dapatkah orang belajar sabar? Tidak mungkin. Selama ada kemarahan dalam hati, kesabaran menjauh, yang dapat dicapai hanya kemarahan yang bertopeng kesabaran atau kesabaran palsu. Kalau kemarahan tiada lagi di hati, tidak perlu belajar sabar lagi. Kalau kejahatan tidak laki mengera em dalam hati, tidak perlu belajar baik lagi. Kalau nafsu-nafsu daya rendah tidak lagi menguasai hati sanubari seseorang, dia akan hidup sebagai seorang manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh seng pencipta. Kalau iblis tidak lagi menguasai hati akal pikiran, dewa ruci, seng roh suci, yang akan mengambil alih dan mimbing-mimbing ke jalan benar dan baik. Bukan cita-cita menjati baik yang penting, melainkan sekarang, saat ini, saat demi saat tidak ada lagi nafsu jahat menguasai diri lahir batin. Mengertikah Andika, nur setanur seta menyembah. Aduh, terima kasih, Gusti Patih. Semoga yang widiwasa akan mimbing-mimbing hamba. Sehingga dapat terbuka mata hati hamba untuk melihat kebenaran itu. Sekarang hamba mohon pamit, Gusti. Hamba mohon sedilah kiranya padu kami memberitahu kepada Kanjeng Eyang Sindukerta bahwa hamba melanjutkan perjalanan mencari kedua orang tua hamba. Begitulah kehendakmu, nur seta. Baik, akan kusa MPAikan kepada Paman Senopati Sindukerta. Selamat jalan dan semoga Seng Hyang Widih selalu melimpahi kasih karunia dan bimbingan kepadamu. Nur seta menyembah laki lalu mengambil jalan simpang, meninggalkan Kipatih Narotama yang mengikuti kepergian pemuda itu sampai bayangannya menghilang. Sampai di sini berakhirlah sudah riwayat nur seta bagian pertama dalam episode Seng Megatantra ini dengan harapan pengarang semoga kisah ini bermanfaat bagi para pembacanya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di mana pembaca akan mengikuti perjalanan nur seta dan bertemu pula dengan Puspadewi, Linggajaya, Lasmini, Mandari, dan para tokoh lain dalam kisah selanjutnya yang berjudul nur seta, Satria Karang Tirta. Tamat. Terima kasih telah menonton!